Inilah fakta bahwa Octavianus adalah keponakan Julius Caesar yang mengambil alih kepemimpinan setelah Caesar terbunuh pada tahun 44 SM. Octavianus bergabung dalam aliansi politik dengan Marcus Antonius dan Marcus A. Emilius Lepidus untuk membentuk Triumvirata II. Namun, konflik antara mereka akhirnya memicu perang saudara di mana Octavianus berhasil mengalahkan Antonius pada pertempuran Aktium pada tahun 31 SM. Setelah kemenangannya, Octavianus kembali ke Roma dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ia mengubah nama menjadi Kaisar Agustus dan memerintah Romawi selama lebih dari 40 tahun. Di bawah kepemimpinannya, terjadi masa perdamaian dan kemakmuran yang dikenal sebagai Peks Romana, memberikan stabilitas yang luar biasa bagi Kekaisaran. Dengan menekankan bahwa Agustus dianggap sebagai pendiri Kekaisaran Romawi dan bagaimana kepemimpinannya membawa perubahan besar dalam struktur politik dan sosial.